Hai kembali bersama saya di channel Alinskisel kita kedatangan HP dengan tipe Vivo Y66 ya dengan kondisi Vivo ini tidak ngecas ya dapat anda sesikan konektor casenya itu tidak mengisi dan user minta ganti konektor baru Oke langsung saja kita eksekusi pertama kita akan mengeluarkan slot SIM card SD dan selanjutnya kita akan mengeluarkan slot SIM card nya oke ini dia slot SIM card nya sudah dikeluarkan dan selanjutnya kita akan membuka casing belakang dari Vivo Y66 ini guys ya sedikit agak keras memang casing ini karena bukan terbuat dari plastik namun terbuat dari aluminium ya ya oke sudah terbuka nah ini dia konektor cas yang baru dan langsung saja kita buka satu persatu bau dari papan casenya guys Oke kita buka papan casenya ya selanjutnya kita ya ini dia guys konektor casenya itu udah putus ya dapat anda saksikan ya sudah putus konektor casenya itu dan langsung saja kita ganti yang baru ya kita mencoba untuk melepaskan beberapa socket socket volume atau on off dan socket baterai dan juga socket kabel jaringan Oke langsung saja dibuka kabel jaringan yang menghubungkan dengan papan casenya ya dibuka Oke kita buka menggunakan obeng minus ya guys ini dia guys ya kita sisipkan terlebih dahulu selanjutnya kita akan angkat baterai nya ya ini dia guys sudah diangkat baterai nya dan kita lepaskan soket dari LCD yang menghubungkan fleksibel yang sebelah kiri itu oke dan langsung saja diangkat fleksibel dan dari konektor cas oke kita langsung pindahkan saja vibranya itu ke konektor cas yang baru oke oke kita melakukan penyoderaan J singkkel lihat penyoderaan dire penyoderaan disolder maksud saya oke kita menggunakan flux terlebih dahulu kita oleskan flux ia kita oleskan flux yang kita copot ya karena kita kita pindahkan vibranya ini ya ke konektor charge yang baru ya ini dia kita lakukan penyoderan di solder maksud saya ya ya kita solder kita lepaskan dulu vibranya di konektor charge yang lama atau yang rosak dan setelah itu nanti kita pindahkan dan kita solder di konektor charge yang baru Oke kita angkat ini dia guys diangkat ya pelan-pelan nah ini dia vibranya sudah lepas dan sudah kita angkat Oke selanjutnya kita akan sisipkan terlebih dahulu konektor charge yang lama dan langsung saja kita pasang dengan konektor charge yang baru dan pertama kita oleskan lagi flux di tempat konektor charge yang baru untuk melengketkan atau kita solder vibranya Oke ini dia guys dan selanjutnya kita akan melakukan penyoderan ya kita akan solder ya kita kasih timah dulu kawat timah atau kawat solder ya ini dia guys sedang disolder ya sedang disolder ya sedang disolder ya setelah dikasih timah pada tempat dudukan vibranya dan langsung saja kita solder vibranya kita lengketkan di konektor charge yang baru tadi Oke ini guys sedang disolder ya guys sedang disolder ya guys iya dan selanjutnya setelah disolder kita pastikan supaya rapi ya supaya rapi ya iya Oke ini dia guys sudah selesai kita solder pada konektor charge yang baru ya karena ini terbuat dari magnet dan langsung saja lengket pada obeng Oke sudah lengket ya sudah kita siap disolder pada konektor charge yang baru dan langsung saja kita pasang pada handphone kita pasang terlebih dahulu konektor charge nya pada mesin dan langsung saja kita copot ada double tip di belakang yang papan charge nya itu dan langsung saja kita lengketkan pada tempat dudukan konektor charge ya kita atur posisi yang bagus sambil dirapikan ya guys Oke setelah dirapikan dan langsung saja kita pasang soket LCD yang menghubungkan soket LCD dengan papan charge ya atau konektor charge ya ada di sebelah kiri itu ya guys Oke selanjutnya kita akan pasang kabel jaringan ya kita akan pasang kabel jaringan nah ini dia guys sudah bisa dipasang soket 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 kabel jaringan bayang bungkan dari mesin dan juga yang hubungkan dari papan charge oke ini deh guys sambil dirapikan ya dan selanjutnya kita akan pasang baterainya baterai Vivo Y66 oke sambil dirapikan dan sambil dipasang socket konektor baterainya dan langsung saja dipasang tutup dari papan charge dan langsung saja kita pasang baunya satu persatu guys Iya ini dia guys Oke guys kita pasang casing dari Vivo Y66 ya kita rapikan terlebih dahulu ya guys Oke ini dia guys kita sudah merapikan ya Iya itu dia guys sudah kita rapikan kita erat-erat ya supaya merapat dan langsung saja kita pasang slot SD dan slot SIM cardnya ini dia guys sedang dipasang slot SD sama slot SIM cardnya dan selanjutnya kita akan colok USB charger dan ternyata guys ada logo baterainya ya ada 10% ya dapat anda saksikan di layar demikian tutorial dari Alen Skissel salam teknisi nias terima kasih sampai jumpa